Pemirsa, awal minggu ini General Electric membeli perusahaan produsen pompa penambangan migas Lofkin Industries dengan harga sangat tinggi, hampir 3 miliar dolar. Ini dilakukan karena GE ingin lebih banyak bermain dalam industri penambangan gas alam dari batuan sedimen yang dikenal sebagai shale gas. Shale gas banyak ditemukan di Amerika, termasuk di North Dakota dan Texas. Booming shale gas ini diproyeksi akan meningkatkan gairah sektor manufaktur Amerika dan meningkatkan keunggulan kompetitif negara ini terhadap China. Teknologi fracking yang memungkinkan penambangan minyak dan gas dari batuan sedimen membuat industri energi Amerika kembali booming. Gas alam dari batuan sedimen yang biasa disebut shale gas telah mampu mendongkrak ekonomi lokal. Kalau kita lihat di area di mana kita mempunyai shale formations, itu adalah tempat yang sedang mencari yang sekarang mempunyai bilion dolar untuk ekonomi lokal dan untuk ekonomi Amerika. Ini juga menjadi pembunyai untuk pekerjaan. Kita akan membuat infrastruktur untuk kebunyai energi ini. Dengan iming-iming pasokan shale gas dalam jumlah besar dan harga murah, banyak perusahaan Amerika mulai memindahkan kembali pabrik mereka dari luar negeri. Asosiasi manufaktur Amerika memproyeksi, booming shale gas akan menciptakan 1 juta lapangan kerja di Amerika selama 12 tahun ke depan. Meskipun upah buruh China lebih rendah, pasokan energi murah dari shale gas ini diproyeksi meningkatkan keunggulan kompetitif Amerika. Dalam beberapa tahun ke depan, China juga akan mengembangkan penambangan shale gas, namun diperkirakan tidak akan semurah produksi Amerika. Shale gas ditemukan di beberapa negara lain, namun hanya Amerika yang dapat menambangnya dengan teknologi fracking. Antara lain karena negara ini memiliki keahlian, teknologi, dan kerangka hukum untuk melakukannya. Namun aktivis lingkungan banyak mengkritik praktek fracking, antara lain karena dianggap mencemari air dan tanah. Dari Washington, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.